Intro Tadi bawa di laga PSIS versus Persebaya Sarabaya Sosok 3,91 miliar mulai dilupakan Aji Santoso Laga PSIS versus Persebaya Sarabaya Koko Ari Tadi bawa oleh Aji Santoso mulai dilupakan Koko Ari Araya mulai tersisi di squad Persebaya Sarabaya Terbaru, pemain bernilai 3,91 miliar di laman Transformer Market Tak dibawa oleh Aji Santoso dalam melawatan ke markas PSIS Semarang Aji Santoso bahkan lebih memilih untuk membawa Arif Jatur, Joyce Byrne, dan Aris Kiwayu Yang selama ini jadi pelapis Koko Ari Tersisinya Koko Ari dari squad Persebaya ini bukan tanpa sebab Pasalnya pemain berusia 21-an itu dikabarkan sudah sepakat gabung Madura Unitif untuk mesin depan Koko Ari sendiri memang sudah tak menjadi starter di 3 laga terakhir Pemain berposisi back kanan itu hanya bermain pemain pengganti sebanyak 2 kali dan masuk di 10 menit terakhir Koko bahkan menjadi pilihan ketiga setelah Arif Jatur dan Joyce Byrne Sinyal kuat Koko Ari bakal diparkir di sisa laga musim ini Semakin kuat usai komentar Aji Santoso Paskalaga Melawan Persikabo Sabtu 26 Maret 2023 lalu Pelatih asal Kabupaten Malang itu terang-terangan bahwa ia menggunakan sisa laga musim ini Sebagai persiapan squadnya untuk musim depan Artinya Koko Ari yang serasan terbakal hinggang akan menjadi opsi darurat dari pemain-pemain yang masih minim jam terbang Komposisi pemain ini adalah Salah satunya saya memberikan kesempatan pada pemain-pemain yang mana memang kami persiapkan untuk musim depan Ungkap Aji Aji Santoso sendiri harus mengemban target tinggi musim depan yaitu target untuk menjadi juara Keputusan Aji untuk memberi kesempatan pada dua pemain muda minim jam terbang musim ini Yaitu Josh Byrne dan Brian Aldama pun berbuah manis Saya memasang Byrne, Brillian dari menit awal Dan Alhamdulillah permainannya cukup bagus di pertandingan pertamanya sebagai starter Brillian tampil apik dan berkontribusi langsung dalam tiga gol kemenangan yang dicetak oleh Bajul Ijo Sementara satu pemain muda lainnya yaitu Rizwan Lohin Yang diplot sebagai pengganti Rizky Rido juga dipuji Meski mendapatkan kartu merah, Aji Santoso menganggap pemain berusia 24 tahun itu dianggap punya kemauan keras untuk membela Persebaya Lebih lanjut, Aji ingin timnya bisa lebih termotivasi dengan kesempatan yang akan diberikan pada sisa musim ini Mudah-mudahan ini menjadi motivasi pemain-pemain untuk kedepannya Paling tidak, mereka sudah menghadapi situasi kompetisi Pengkas Aji Wildan Ramadhani dikabarkan gabung Bajul Ijo, tekad Brillian Aldama Berita pertama hari ini, ada Wildan Ramadhani yang dikabarkan sudah sepakat untuk gabung Persebaya Surabaya musim depan Wildan Ramadhani sendiri merupakan striker muda yang kini memperkuat Persita Tangerang Kemudian berita kedua, ada Brillian Aldama yang mengungkapkan tekadnya melawan PSIS Semarang Pertama, Wildan Ramadhani dikabarkan sepakat gabung Persebaya Gerak cepat Persebaya Surabaya dalam mengamankan skuad musim depan semakin terlihat Terbaru, nama penyerang adalah Persita Tangerang Wildan Ramadhani dikabarkan sudah sepakat gabung Persebaya Surabaya Kabar kesepakatan Persebaya dengan Wildan dikabarkan oleh pasukan ngapak Wildan Ramadhani, waksudnya sepakat gabung Persebaya Surabaya Merkitu, tulis akun Instagram yang diikuti oleh 140 ribu pengikut tersebut Jika melihat performa musim ini, ketertarikan Persebaya pada Wildan Ramadhani tentu bukan tanpa sebab Wildan Ramadhani membukukan 29 laga atau 1412 menit bermain di Persita Tangerang pada semua kompetisi Baik itu Piala Presiden 2022 maupun Liga 1 2022-2023 Pemain berpostur 170 cm tersebut performanya melejih di perhelatan Liga 1 musim ini Wildan Ramadhani, penggemas 26 laga atau 1273 menit bermain Dengan koleksi 7 gol dan 1 asis di Persita Tangerang pada perhelatan Liga 1 musim 2022-2023 Ia terakhir kali mencetak gol untuk Persita Tangerang saat menghadapi Madura United Pada pekan ke-25 laga 1 2022-2023, 15 Februari 2023 Kedua, tekat Brilliant Aldama Brilliant Aldama tidak banyak mendapat kesempatan bermain di Persebaya pada musim ini Tapi, ia bermain apik saat diberi kesempatan bela Persibaya versus Persikabo Sabtu 25 Maret 2023 Brilliant Aldama yang ikut membawa Persebaya Serabaya juara di ajang Elite Pro Akademi 2019 itu Bermain ciamik dengan terlihat di 3 gol kegawang Persikabo Pemain yang pernah merumpuh di kompetisi Eropa itu berharap Dirinya bisa bermain konsisten dan memberi kontribusi terhadap permainan baju liju Alhamdulillah bisa berkontribusi 2 asis Semoga tidak hanya tampil maksimal di laga kemarin Laganya selanjutnya harus lebih baik lagi Harap Brilliant Aldama Brilliant Aldama merupakan pemain asli didikan Persebaya Dan masuk dalam daftar pemain yang diboyong ke Semarang Bajul Ijo dijadwalkan lawan PSIS Semarang di Lagatunda Liga 1 Rabu 29 Maret 2023 Coach Aji bilang Sebagai pemain muda harus kuat bermain bola selama 90 menit Tidak berleha-leha dan menunjukkan fighting spirit yang tinggi Itu yang saya tanam sebelum memasuki lapangan Jelas pemain 21 tahun ini Aji Santoso sebut komposisi tim saat lawan Persi Gabo Jadi gambaran Persebaya Surabaya musim depan Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso menyebut komposisi tim taklukan Persi Gabo 32 di Stadion Joko Samudro Gresik Sabtu 25 Maret 2023 lalu Merupakan gambaran komposisi tim musim yang akan datang Salah satu yang disebut Aji Santoso masuk skema tim musim depan adalah Brilliant Aldama dan Josh Brown Dimana kedua pemain tersebut dimainkan sejak awal laga Komposisi pemain itu salah satunya saya memberi kesempatan pada pemain-pemain yang kami persiapkan untuk musim depan Manajemen sudah memberikan target pada saya musim depan Persi Gabo 32 harus bisa champion Untuk itu saya masang bronze dan brilliant dari menit awal Alhamdulillah penampilan dua pemain cukup bagus Pertanian pertama sebagai startup Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk bisa lebih baik lagi Kata Aji Santoso Dipilihnya Josh Brown Komposisi musim depan memperkuat singel Kuat hingkangnya back kanan persebaya Koko Ari Araya Pada laga ini Koko Ari masuk menit 85 Menggantikan Josh Brown Padahal sebelumnya Koko Ari selalu menjadi pilihan utama persebaya di posisi back kanan Di tiga laga terakhir Koko hanya dua laga masuk sebagai pengganti Itu pun di menit akhir satu laga lain saat persebaya hadapi persi ke diri ia dicadangkan Komposisi ini juga memperkuat kepindahan Rizky Rido yang dikabarkan sudah deal dengan klub lain Senasib dengan Koko Ari Rizky Rido dicadangkan dua laga terakhir setelah sembilan laga sebelumnya selalu bermain selama 90 menit Sebagai gantinya, Aji Santoso lebih memilih memainkan Rizwan Lawhim diduatkan dengan Leo Lelis Laga terakhir saat persebaya hadapi persi kabu Rizky Rido memang tidak bersama tim karena memilah timnas Indonesia Manajer persebaya, Yahya Al-Katiri tidak menyangkal soal isu kepindahan pemainnya Namun ia memastikan bahwa semua pemainnya musim ini yang masuk ke rencana tim musim depan sudah dilakukan negosiasi Untuk pemain lokal, persebaya sudah mengumumkan secara resmi nama-nama yang bertahan Meski Yahya menyebut sudah 80% sepakat Sejauh ini dua nama yang diikat kontrak dan diumumkan secara resmi oleh manajemen Ada Stoye Mamoto yang dikontrak hingga musim depan Dan Ziv Volante diikat kontrak hingga musim 2025 Yang jelas semua pemain sudah nego Tapi kan gak tahu kalau dia di luar sudah sepakat dengan tim lain Gak tahu Pokoknya kami ini cuma mau pemain-pemain yang main pakai hati Yang masih bertahan pakai hati Tendas Yahya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!